Yang menakjubkan di hari terakhir sebelum wafatnya Habib Mundir bin Fuad al-Musawah Beliau sempat memaksa kepada Habib Guresh untuk datang ke Kuningan Dan ada datang Habib Guresh bilang kalau memang ini amer perintah ini dari Habib Umar Kok jangankan pesantren Semua yang aku punya diminta sama Umar anakasihkan Saya sama Habib Hussein ini dulu masih ingat, dulu pernah ketika Habib Guresh sama Habib Mundir Dan juga Dewan Surau di Jawa Barat Itu Habib Mundir sama Habib Guresh sama yang lain 10 orang waktu itu mau datang ke Tarim Untuk nekoisasi Intinya Habib Mundir berkehendak Habib Guresh untuk ke Jakarta Ngurusi Madis Rasulullah Dan sementara Habib Guresh waktu itu sudah terlanjur membangun bangunan pesantren di Kuningan Jawa Barat Sehingga Habib Guresh bilang kalau memang ini amer perintah ini dari Habib Umar Kok jangankan pesantren Semua yang aku punya diminta sama Umar anakasihkan Gak peduli apapun Gak peduli apapun Yang penting untuk Habib Umar Tapi jangan disontik Habib Umar Jangan dikasih omongan dulu kita bersama-sama datang Di telpon kita sudah mempersiapkan mobil Waktu itu Rang Cruiser 2 sudah pesen gitu ya Terus Sugoh sudah tanya-tanya Ternyata batal Kenapa ada kabar Habib Mundir ternyata sudah wafat Sebelum ketarim bersama datang Walhasil Habib Umar sangat berhatian waktu itu Sampai beliau memperintahkan untuk menyembelih kambing Beberapa kambing untuk meminta munajat kepada Allah dan lain sebagainya Lalu Yang menakjubkan Di hari terakhir Sebelum wafatnya Habib Mundir bin Fuad al-Musawah Beliau sempat Memaksa kepada Habib Guresh Untuk datang ke Kuningan Dan ada datang Saya datang penting sekarang Enggak nanti sudah terlalu malam Enggak sekarang Sekarang saya mau datang Datang malam-malam Terus langsung tidak biasanya Habib Mundir bin Fuad al-Musawah Mengatakan Dikatakan Meletakkan kepalanya di pundangnya Habib Guresh Memang sahabat Memang sahabat Sahabat Diletakkan kepalanya Dan mengutarakan bahwa Saya Besok Akan Pergi Artinya wafat Pamitan begitu Besok Disebutkan begitu Ah Habib Guresh Tidak Enggak panjang umur Sehat Afiat Terus Beliau menitipkan Majlis Rasulullah Oleh karenanya Kemudian Habib Guresh Membuat Majlis Rasulullah Jawa Barat itu Kalau seandainya Sudah ketemu Habib Umar Dan Habib Umar Memperintahkan Habib Guresh ke Jakarta Habib Guresh di Jakarta Tidak di Jawa Barat Tapi karena Belum ada itu Akhirnya Di Jawa Barat Dikembangkan oleh beliau Di Jakarta Alhamdulillah jalan Kemudian Di Jawa Barat juga Alhamdulillah jalan Dan banyak yang hadir Makmur Sampai sekarang Alhamdulillah Dan ini Dari Satul Isnin Kediri Termasuk Dari Barakat Apa Min Hasanat Min Hasanat Kebaikan dari kebaikannya Habib Mundir Bin Fatmusaw Habib Guresh Baharun Kenapa Karena ini adalah Didikan beliau-beliau Untuk kita Buka di Kediri ini Sampai ke Ponoroko Tulungagung Nganjuk Walau Kiri Dan sebagainya Tidak lepas Dari mereka Jaman Terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Besoknya Habib Guresh Waktu itu Sudah bingung Apa benar Pagi-pagi Telepon Habib Mundir Gimana Siang angkat Bukan Habib Mundir Habibnya Lagi Istirahat Telepon lagi Setelah beberapa jam Habib Mundir Gimana Tahu-tahu Jawabannya Habib Mundir Dibawa ke rumah sakit Dek kaget Ternyata Begitu Duhur Mendengarkan kabar Habib Mundir Wafat Enak Wafat Sudah diperingati Kurang berapa hari lagi Kamu berjumpaku Mimpi Nabi Terus Komunikasi Dengan Rasulullah Dalam mimpinya Dan Salah satu Mimpinya Beliau Mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan Apresiasi Kepada Orang-orang Yang berkhidmah Di dalam majlis Terutama Mereka-mereka Yang Membawa Yang memasang Umbul-umbul Yang kemudian Memasang Amparan Dan lain Yang berkhidmah Di majlis Di dalam Satu perjuangan Seperti ini Itu mereka-mereka Adalah orang-orang Yang dicintai oleh Nabi Muhammad Makanya Beruntung Terutama tim Perlengkapan Semua divisi Alhamdulillah Antum Dipilih oleh Allah Insya Allah Diberikan keberuntungan Oleh Allah Di sisi Nabi Nanti di akhirat Dekat Amin Terutama Perlengkapan ini Karena Lebih berat Berat Ya Kita melihat Berat Tapi Saya gak Kasian Saya gak Gak Kasian Yang kasian Itu kita Kenapa kita Gak bisa Seperti mereka Ya Mereka beruntung Mudah-mudahan Diberikan istiqomah Saja oleh Allah Dan tidak ada Amalan-amalan Yang melebur Amal Karena ingat Khidmah Anda Sebesar Apapun Ketika Anda Itu Tidak Hiasi Dengan Cara yang Baik Maka khidmah Amalan Anda Hancur Anda berkhidmah Tapi saling Menghasud Alhasud Ta'kulul hasanat Ya'kulul hasanat Kama ta'kulun nar Alhapab Hasud Sifat Iri Denggi Dari satu Kepada yang lain Pengurus Satu Kepada pengurus Yang lain Saling benci Saling dengi Saling geser Dan sebagainya Anda berkhidmah Capek Anda Tapi apa yang Anda Dapatkan Kebaikanmu Dimakan Sama hasud Sifatnya hasud Ya'kulul hasanat Memakan Lahap Habis Kebaikan Kebaikan Yang kamu Unduh Seperti Kama ta'kulun nar Al-hatab Itu Dauhibun Kancik Nabi Seperti Api Yang melahap Habis Kayu-kayuan La'illah Dan kasih istiqamah Ya'kulun nar Ya'kulun nar